Radio GIC 107.7 FM Radio ini merupakan salah satu radio komunitas bernuansa islami yang ada di ibu kota. Didirikan oleh pusat pengkajian dan pengembangan islam yaitu Jakarta Islamic Center. Radio ini punya misi ingin menjadi pusat peradaban islam. Eksistensi Radio GIC diidealkan dapat menjadi media untuk menyiarkan kajian islam. Setiap konten yang disiarkan mencakup konsepsi 3H yaitu Head, Heart, dan Hand. Artinya konten yang menggugah intelektual, spiritual, dan juga keterampilan. Visi Jakarta Islamic Center menjadi pusat peradaban islam diwujudkan dengan 5 fungsi utama. Fungsi takdir masjid, fungsi pendidikan dan latihan, ataupun kajian disana juga ada. Fungsi sosial budaya, fungsi informasi komunikasi, dan fungsi bisnis. Untuk fungsi informasi komunikasi, kita ejawantahkan dalam bentuk adanya lembaga penyiaran. Dan saat ini baru ada radio ditambah dengan video-video yang kita produksi untuk menguatkan hasil kajian kita. Jadi radio itu menjadi siar kita selama ini. Aktifitas kajian, aktivitas pendidikan, seminar, training yang kita buat, kita akan rekam, kita akan relay di radio. Sehingga bisa mendidik masyarakat sekitar, ataupun kaum muslimin yang mau, dan bisa mendengarkan siaran kita. Kalau secara teristorial, itu bisa dengan frekuensi yang kita miliki, 17,7. Tapi melalui streaming juga bisa didengar di mana saja. Kita berharap meskipun baru ada radio ini, ini menjadi lab kita, bahwa kita punya media penyiaran. Selain radio, di Jakarta Islamic Center ini, sahabat Salihah juga bisa memanfaatkan fasilitas sarana edukasi lainnya seperti perpustakaan. Di dalamnya ada kurang lebih 21 ribu buku bacaan yang bisa sahabat Salihah baca. Kemudian ada juga perpustakaan. Perpustakaan ini kita jadikan sebagai lembaga pembelajaran masyarakat. Masyarakat silahkan belajar di situ, kita sediakan buku-bukunya. Baik buku yang klasik maupun buku-buku populer. Yang populer dalam artian yang bestseller, yang mereka tidak mampu memilikinya, kita datanglah ke perpustakaan. Ada 21 ribu judul yang kita miliki, dan Alhamdulillah pada tahun 2008, kita itu dinobatkan sebagai perpustakaan masjid dengan jumlah pengunjung terbanyak di Indonesia oleh Kementerian Agama. Artinya meskipun baru berdiri 2005, 2008 sudah mampu meraih berdikat gitu. Jadi atur-atur 100 orang lebih per hari masuk situ. Dan dibuka setiap hari, Senin sampai Minggu, dari jam 9 sampai jam 17 sore. Jadi bisa belajar, bisa cari buku, bisa menikmati pasitas YP gratis di sana. Kemudian juga ada komputer yang kita siapkan untuk belajar, karena kita juga disupport oleh aplikasi Padi, terpustakaan digital yang dimiliki oleh BUMN. Kehadiran Jakarta Islamic Center merubah kisah kelam menjadi kisah baru penuh keberkahan. Min Awzulmat Ila'anur. Semoga dengan didirikan Jakarta Islamic Center ini mampu menampilkan citra baru yang memancarkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan yang menyejukkan hati para pengunjungnya. Bagaimana sahabat Saliha, Jakarta Islamic Center bisa jadi salah satu destinasi wisata religi kamu weekend ini? Setelah informasi tentang Jakarta Islamic Center, jangan pindah channel karena Saliha akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Sahabat Saliha mungkin sudah tidak asing lagi dengan seni kertas yang satu ini. Biasanya kreativitas ini menggabungkan foto atau gambar yang ditempel pada kertas dan menghiasnya sampai menjadi karya kreatif seperti ini. Dilihat dari sejarah scrapbook dalam buku manuskrip Gleanings and Literally Scrapbook kayak John Paul menyebutkan bahwa scrapbook ini adalah cara-cara mencari, mengumpulkan dan mengatur scrap atau potongan kertas cetakan dengan desain hiasan. Banyak orang memanfaatkan kreativitas sebagai media untuk menyimpan kenangan-kenangan yang indah seperti pernikahan, kelahiran bayi, atau bisa saja wisuda. Biasanya foto-foto atau gambar yang seringkali dijadikan media utama dalam scrapbook. Tapi beda lagi dengan scrapbook milik Rahma dari nenekan scrapbook. Rahma menggunakan kaligrafi sebagai media yang akan dihias ke dalam seni karya scrap ini. Apa ya yang mendasari Rahma menjadikan kaligrafi sebagai media untuk scrapbooknya? Sebenarnya keterlakan saya dengan kaligrafi ini adalah lain dari yang ada di pasaran. Jadi yang di pasaran itu kaligrafinya nggak eye-catching, kemudian nggak bisa disesuaikan dengan tema rumah di masing-masing orang. Nah kaligrafi hasil karya saya bisa disesuaikan dengan tema maupun warna yang ada di rumah masing-masing. Dalam satu karya kaligrafi scrapbook, Rahma cukup memerlukan waktu sekitar 2-3 jam untuk membuatnya. Dan untuk pemesanan, kaligrafi scrapbook ini bisa sampai 2 hari sampai 1 minggu penyiriman. Tidak hanya kaligrafi saja, Rahma juga bisa membuat scrapbook sebagai momen kelahiran dan juga pernikahan. Dari keahlian berkreasi kaligrafi scrapbook, Rahma juga membuka kursus di rumahnya pada waktu weekend saja. Tapi tidak setiap weekend lho kursus ini dibuka. Rahma akan membuka kelas jika peminatnya banyak. Jadi buat sahabat saliha yang berminat bisa ikut serta di sini. Kalau buat sahabat saliha yang tidak sempat ikut kursus, nggak perlu khawatir karena Rahma mau berbagi tips untuk membuat kaligrafi scrapbook. Sebelum membuatnya, sahabat saliha harus menyiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Bahan yang dibutuhkan diantaranya, Kertas scrapbook, lem, penggaris, puwarna, Dis atau cetakan gambar, gunting, disk cut, cutting map, dan foam tape. Cara buatnya, pertama sahabat saliha harus membuat pola terlebih dahulu. Pola kaligrafi, bunga, dan daun untuk hiasan. Kemudian gunting semua pola. Untuk bagian bunga, sahabat saliha juga bisa menariknya dengan gunting supaya terlihat mekar. Setelah semua pola sudah digunting, Laga selanjutnya, gunting kertas scrap berbentuk lingkaran untuk alas menempel pola lafas yang sudah disediakan sebelumnya. Lingkaran sudah terbentuk, sahabat saliha bisa langsung menempelkan pola di atas kertas seperti ini. Untuk mempercantik hiasan kaligrafi scrapbook, Bisa juga tambahkan hiasan kupu-kupu. Untuk membuatnya dibutuhkan alat khusus supaya tampilannya cantik yaitu disk cut. Dan kaligrafi scrapbook pun jadi. Jangan lupa diberi bingkai agar scrapbook sahabat saliha lebih indah dipajang. Selamat mencoba ya sahabat saliha. Setelah informasi tentang kaligrafi scrapbook, Jangan pindah channel karena saliha akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Lalu kemudian apakah Nabi Muhammad hidupnya lurus-lurus saja, Lempeng-lempeng saja, kaku, konservatif?